Terima kasih. Saya akan ulang lagi ya, saya akan ulang sedikit tentang kualitatif ya. Coba perhatikan semua yang sudah kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ya? Agak induk sebesar ini ya. Baik. Kualitatif itu datanya fenomena. Nah, ketika data penelitian kita itu bukan variabel, maka mau tidak mau kita harus melakukan penelitiannya dengan kualitatif. Contoh ubamanya, kalau kita ingin meneliti tentang tradisi pembelajaran agama masyarakat etnik tertentu. Itu sifat aja lah. Tradisi pembelajaran agama masyarakat anak-anak Betawi, Jakarta. Itu bukan variabel, itu fenomena. Karena tidak ada kategori tinggi, rendah, dan sedang. Tapi kalau jadi ada tinggi, rendah, dan sedang, itu jadi variabel. Kalau punya bicara-bicara-bicara adalah intensitas anak-anak Betawi, At-Betawi, Jakarta, Betawi, Muslim, Betawi, belajar agama, itu variabel. Karena kita ukurkanlah intensitasnya. Maka itu menjadi kuantitatif. Maka si peneliti harus melakukan kajian teori dulu, membangun teori, bikin memperumuskan hipotesis. Sedangkan jika kira-kira kalau kita ingin meneliti dalam tradisi pembelajaran agama masyarakat muslim Betawi, maka itu menjadi fenomena. Kita hanya boleh, hanya bisa mengamati. Nah fenomena itu harus diamati karena kita harus berusaha menangkap apa yang terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa penelitian fenomena ini jauh lebih komprehensif dan jauh lebih objektif dalam pandangan saya dari segi, dilihat dari segi, dari segi pengenuh perubusan teorinya. Kenapa? Karena kualitatif itu semua fenomena yang terkait dengan yang kita teliti itu di cover oleh si peneliti melalui observasi. Sedangkan kalau penelitiannya kualitatif pakai variable, maka penelitian itu hanya untuk indikator variable berdasarkan teori yang kita bangun. Maka jika itu fenomena terjadi di luar indikator kita, itu nggak akan kita teliti, nggak akan kita olah. Itu, maka kemudian kualitatif itu dianggap sebagai bagi orang-orang post-positivism atau yang orang-orang yang antropologi, orang-orang yang post-positivism lah, dianggap sebagai penelitian yang jauh lebih objektif dilihat dari segi, dari segi data, olah data, dan juga pengenuhannya teorinya. Yang kedua, kualitatif itu karena fenomena, dia tidak melakukan inferensial, tidak melakukan inferensi. Inferensi itu adalah jika penelitian kita itu kualitatif untuk populasi seribu orang, ambil sampel seratus orang, maka kemudian ke variable yang teramati dalam seratus orang itu dan melahisirkan teori, maka teori itu berlaku untuk seribu orang. Itu namanya inferensi. Dalam kualitatif, tidak ada inferensi itu. Begitu sudah selesai melakukan pengamatan, dianalisis, dibangun teori. Teori itu lepas dari semua data dan tidak akan dikembalikan kepada data. Dia terjadi teori. Dan jadi bisa dipakai oleh siapa saja. Dan yang berikutnya, fenomena ini itu di masyarakat ternyata sangat ragam. Banyak sekali macamnya. Banyak sekali macamnya. Ada fenomena yang menyangkut soal perubahan-perubahan psikologis, sikap behavior, perubahan-perubahan-perubahan psikologis itu, tapi perubahan psikologis itu tidak dalam rangka dihitung atau diprediksi oleh sebuah penelitian kualitatif. Tapi sedang, perubahan-perubahan psikologis itu sedang ingin diamati secara komprehensif. Secara komprehensif. Contohnya gini lah. Tradisi hedonism, tradisi-tradisi hedonism, masyarakat urban, masyarakat depan di Jakarta. Masyarakat depan itu adalah orang desa yang pindah ke Jakarta jadi orang sukses di Jakarta. Itu ada perubahan-perubahan behaviornya. Nah, kemudian si peneliti, si peneliti ini karena dia ingin melihat kepada tradisi-tradisi kehidupannya, maka ini lebih kuat dalam kualitatifnya daripada perubahannya itu sendiri. Tradisi masyarakat urban di Jakarta, yaitu urban itu orang-orang desa tradisi hedonism masyarakat urban di Jakarta karena itu adalah tradisinya, maka dia menjadi kualitatif, menjadi fenomena. Walaupun behaviornya itu adalah wilayah-wilayah kualitatif. Tapi si peneliti ingin melihat kepada tradisi-tradisi hedonismenya, hedonismenya. Apa saja dan sebagainya. Maka itu menjadi menjadi kualitatif. Nah, ketika yang seperti ini terlihat pada perubahan-perubahan psikologis, behavior, dan terjadi pada orang-orang yang memang mobilitasnya tinggi, itu ini satu kategori fenomena dan itu biasanya diteliti dengan grounded theory. Grounded theory. Artinya gini, si peneliti datang kepada mereka, mengamati mereka, ngobrol dengan mereka, ngobrol itu sudah wawancara. Itu namanya dengan coverage interview. Jadi interview itu sudah, dia ternyata ngobrol-ngobrol, tapi sebenarnya dia sudah-sudah sedang wawancara. Tapi kemudian wawancara itu tidak disetting, tidak distruktur oleh si peneliti dari awal. Kenapa? Karena dia tidak basis teori. Basisnya kenyataan. Jadi mengikuti fenomena yang ada di mereka, di kolom kompok yang dia mati. Wawancara itu mengikuti mereka. Inilah yang disebut dengan grounded theory. Dan ini adalah teori penelitiannya menjadi konstruktivism. Teori itu dibangun berdasarkan data dan berdasarkan hasil interview, hasil pemaknaan terhadap data yang teramati oleh peneliti. Nah, bagaimana mendisplaying data, bagaimana data itu dicoba dikumpulkan, dijadikan satu jadi kesimpulan. Datanya kan banyak. Hedonism banyak. Kita ingin melihat hedonismnya. dia berdiskusi dengan mereka ketika di kafe. Dia berdiskusi dengan mereka ketika di tempat bekerja. Dia berdiskusi dengan mereka ketika di tempat public area. Dia berdiskusi dengan mereka di tempat senam-senam pagi. Semuanya ini kan ada fenomena senam pagi, ada fenomena public area, ada fenomena tempat kerja, ada fenomena kafe. ini kan data-data ini pasti beda-beda, karena perilakunya pasti beda. Pasti perilaku di public area dengan di cafe berbeda. Maka kemudian di cafe masukkan satu data. Data yang kita amati, duduk berempat. Berempat ternyata kawan semua. Ternyata kemudian mereka minum pemesan satu table. Harga satu table itu harganya 200 ribu, 300 ribu atau berapa kan itu. Lalu mereka kemudian ada yang ngasih 25, ada yang ngasih 90, ada yang ngasih 100. Itu kan fenomena yang kita amati. Satu kan, itu kemudian masuk. Pembayaran tidak tertarif. Kemudian pemesan minum adalah ini, 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 ini. Tema obrolan ini, ini, ini. Masuk-masuk, masuk di sini. Masuk di public area. Public area itu di taman-taman. Ngobrol dengan mereka. Lihat lagi mereka bagaimana cara mereka ngobrol. Masuk di sini. Ngobrol tema, ngobrolnya seperti apa. Kemudian juga walau hubungan antara mereka seperti apa. Semuanya dicatat dan masukkan dalam displaying data. Itu yang disebut dengan displaying data. Jadi, data itu dimasukkan, masukkan, 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 masukkan. Lalu kemudian, ini, yang 5, 6, 7, 8 fenomena ini dijadikan satu. Ini yang 5, 6 fenomena ini dijadikan satu. Sudah jadi kategori. Kategori, 3 kategori jadiin satu. Jadi, jadi domain. Domain itulah kesimpulannya. Itulah displaying data. Bisa difahami enggak? Terbayang minimal. Karena saya enggak punya papan tulis di sini. Sebenarnya tidak bisa memberikan gambar kepada sosial. Tapi kira-kira displaying data itu seperti itu. Dan peneliti itu begitu. Datang ke tempat, mereka ngobrol dengan mereka. Itulah yang konstruktivis. Jadi, teori berdasarkan data. Nah, yang fenomenologi yang kedua, yang pakai yang pakai taksonomi, dibalik dari awal, dari besar. Jadi, dia membuat sebuah domain dulu, tapi domain itu dari yang paling banyak disebutkan. paling banyak disebutkan oleh, disebutkan oleh mereka, paling banyak disebutkan oleh si interviewer, itu menjadi domain, lalu dibuktikan ke bawah-bawahnya sampai data-data detailnya terdukung semuanya. Kemudian kita bisa membuat sebuah yang di ujungnya itu harus, dan domain itu harus sudah keluar dari data. Domain itu bukan data. Domain itu bukan data. Saya akan balik kepada contoh yang keluar dari contoh tadi. Tapi ini memberikan sebuah domain, dan domain itu adalah bukan data. Gini, yang teori. Bahwa, saya pernah melakukan penelitian, penelitian, tentang ritual-ritual masyarakat. Ada ritual, malam, malam, saya diparuh penelitian, saya diparuh. Ritual malam, mau besok mau nikah. Ada selamatan. Ada bacaan, ada bacaan ini, ada bacaan ini, bacaan, bacaan-bacaan suratnya, saya tanya pada kaya-nya, semuanya ditanya. Nanti hamil 3 bulan, hamil 4 bulan, ada ritual lagi. Bacaan lagi, baca Quran lagi. Ada baca surah Yusuf, ada baca surah, ada surah-baca surah Maram, semuanya. Saya tanya pada kaya-nya, kenapa disini baca surah surah Yusuf, di sementara yang berkawanan, bacaan bukan surah Yusuf, tapi surah Yasi. Itu kan mereka bisa memberikan penjelasan. Terus semuanya, ujungnya, kan mereka ujungnya kepada berdoa, bahwa kita semuanya disini berdoa, disini berdoa, disini berdoa, disini berdoa. Ini kan kategorinya, ini berdoa untuk ini, ini berdoa untuk ini, ini berdoa untuk ini. Semuanya berdoa-berdoa, domainnya, domainnya apapun adalah mereka berdoa kepada Allah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mereka Jabariah. Keluarin data, kan? Bahwa mereka adalah masyarakat yang memang fatalistik. Disini apa? Disini, sekolahnya di mana? Sekolahnya ternyata tidak ada yang sekolah SMP, tidak ada sekolah madrasah. Semuanya di pesantren, pesantren, pesantren. Pesantren dengan pendidikan dasar saja, nanti kemudian fatalistik. Maka kemudian saya bisa konstatikan, bahwa pendidikan itu berkontribusi positif atau berelasi dengan sikap hidup. Mereka itu menjadi fatalistik atau tidak fatalistik karena soal pendidikan. Itu teori akhir dari pendidikan. Jadi datanya tadi tentang upacara selamatan, tapi disini ujungnya Jabariah. Disini ujungnya adalah bahwa pendidikan berkontribusi atau berelasi dengan sikap teologi seseorang. Maka nanti bisa disimpulkan, maka semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin tinggi rasionalisme sikap teologi. Semakin rendah tingkat pendidikan, maka akan semakin rendah rasionalisme dan akan semakin kuat fatalistik, fatalism dalam bersikap teologi. Itu adalah teori ya. Jelas ya? Jelas, Prof. Jelas. Saya sudah bikin grup, tapi tidak ada yang ngisi. Saya juga tidak mau nanya. Jadi saja kalau tidak ada yang nanya, ya sudah. Mau tanya sebentar, Prof. Ya, silakan. Ini yang masalah sampel ini. Saya belum memaham. Itu tadi kan ada sampel itu seribu itu yang diambil, hanya seratus. Apakah itu sudah, apa namanya, rumus, Prof? Enggak, itu contoh kuantitatif. Contoh kuantitatif ya. Kuantitatif itu, kalau populasinya seribu, ngambil sampel seratus umpamanya. Jangan pakai angka seratus dari saya, karena itu nggak pakai rumus. Pakai rumus, terbaiknya nanti pakai rumus sloven. Kan itu kan? Rumus sloven. Rumus sloven itu akan ketahuan, atau pakai tabel saja. Pakai tabel. Kalau itu gampang, kalau sampel dalam kuantitatif. Kuantitatif itu penelitian paling gampang. Yang paling rumus itu kualitatif. Kalau kuantitatif itu, saya dulu penelitian kuantitatif. Paling suka saya kuantitatif. Karena penelitian yang orang-orang bisa nyelesaikan 6 bulan, saya dalam waktu 6 minggu selesai. Karena bisa ekspos fato, bisa prediksi ke depan. kalau kualitatif, kalau kualitatif harus begitu. Jadi, sampel tadi itu sampel dalam kuanti begitu. Kalau penelitian inferensi, inferensi itu memperlakukan hasil sampel kepopulasi. itu penelitian kuanti begitu pola kerjanya. Kalau dalam kualitatif, kalau dalam kualitatif, sampling itu, ambil sampel itu, sampel purposive. Purposive itu artinya adalah kita ngambil kelompok sosial, kelompok lokal kluster sosial, yang di mana di kelompok itu fenomena yang akan kita mati paling banyak terjadi. yang fenomenanya paling komplikatif. Di situlah kita masuk penelitian. Itulah purposive sampling. Ada 16 cara ngambil sampel dalam kualitatif, tapi yang paling direkomendasikan purposive. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Pak, untuk sampel wawancara dari kualitatif itu ada minimal maksimal nggak, Pak? Kalau wawancara itu, kalau wawancara kan individual. Iya. Kalau dari satu orang itu sudah cukup mewakili semua fenomena terjawab, cukup ngambil satu lagi, kalau kita ragu-ragu dengan makna ini ada selesai, ada selesai, ada selesai. Oke, cukup satu. Oh, berarti sedikit ya? Cukup sedikit. Sedikit sekali. Jadi kalau punya kluster kita, ada yang pelaku, umpamanya Farida sedang melakukan melihatkan terhadap mereka yang melakukan ritual. Ada 20 orang. Wawancara cukup satu orang kepada tokoh atau masyarakatnya. Jangan kepada semuanya. Kirain sampel yang dipilihnya itu untuk wawancara seluruhnya yang ingin melakukan. Sampling dalam kualitatif itu bukan sampling dalam seperti dalam kuanti. Kalau dalam kuanti kan semua harus memberikan respon yang sama. Kalau dalam kualitatif itu kan kita si peneliti mengamati fenomena. Habis itu memaknai fenomena. Makna fenomena diwakili oleh satu orang atau dua orang yang memberikan informasi kepada kita. Maka carilah orang yang paling faham kepada fenomena itu. Jangan cari orang yang nggak faham. Maka ketika saya penelitian dulu di parung itu, ketika ada ritual itu ya saya tanya kiainya. Saya tanya kiainya. Baik, kenapa tadi aku dikasih minyak Javaron di sini? Dia bisa menjelaskan. Ini gini, gini, tong. Bahwa ini tadi ketika kita bacaan berjanji Rasulullah itu hadir di kita. Maka sebab lebih lama di sini, senangkan kita, maka kita kasih minyak yang seperti beliau suka dulu, katanya kita. Jangan kita bantah. Kalau menurut logika saya, nggak masuk akal. Karena saya kan sarjana. Tapi ya sadat-sadat aja gitu kan. Kenapa? Karena itu data penting gitu loh. Data penting bagi kita kan. Kira-kira itu ya, clear ya. Selas ya. Ada lagi nggak? Yang ini. Supaya lebih. Halo, Prof. Rumpahnya di depan jalan, jadi dia berisik. Ya, Prof. Tanya, Prof. Silahkan. Saya bertanya tentang yang data display, Prof. Itu kan ketika ada catatan di lapangan, ketika ada catatan di lapangan, what you see, what you hear. Tulis yang kau lihat, yang kau dengarkan. Nah, kemudian kalau misal Prof, kita tidak menemukan dari melihat dan mendengarkan, belum kita temukan teorinya, sampai etik domain belum kita temukan teorinya, apakah kita harus bergabung dengan mereka. Contoh misal begini, Prof. Ketika kita mengatakan di Jakarta nih, pemulung, kan biasanya kita mengatakan bahwa mereka itu ekonominya rendah, kemudian pendidikan anak-anaknya juga rendah. Fenomena itu kelihatan, kelihatan, kelihatan gitu di masyarakat. Namun, kita di sini ingin mengangkat masalah itu, tapi ketika kita sudah melihat, kita mendengar, kita belum dapat gitu, belum dapat teorinya itu, bahwa karena kita lihat, ternyata banyak anak-anak pemulung juga yang sekolah tinggi. Terus penghasilan mereka di Jakarta ternyata lebih besar. Kalau kita lihat, apakah kita harus ikut dengan mereka, lagi, Pak, ke sehari yang mereka, atau gimana ya, Prof, ya ketika penelitian? Makasih, Prof. Ketika seperti saudara dulu, saya kan kuliah. Dosen saya orang antropologi benar. Dan tesis dia justru tentang pemulung. Terus dia cerita, bagaimana dia mengumpulkan data, gitu kan. Kalau kita datang, dengan pakaian kampus kita ke situ, mereka menjauh dari kita, kata dia. Maka dia pakai kaos biasa, kaos ini, kemudian pakai celana juga tidak celana panjang, kemudian juga bawa gendongan-gendongan, seperti mereka lah, gitu kan. Baru mereka bisa tegur sapa. Lalu kemudian, habis itu, dia jam 8-9 nggak pulang. Nginep juga di situ dengan mereka, di emperan-emperan di waktu itu, sebenarnya stasiun, gitu ya. Jadi tidur di stasiun, gitu. memang mereka betul-betul hidup bersama mereka. Maka kalau sudah hidup bersama mereka, pasti akan kelihatan, apa yang terjadi di jam 6 sore. Apa yang terjadi di jam 7 malam, itu ngapain mereka. Jam 8 ngapain, jam 9 ngapain. Tidur mungkin, jam 7 mulai tidur, nanti jam 3 ngapain, gitu. Itu bisa kelihatan semuanya, gitu. Sampai, coba siklus mungkin seminggu saja bersama mereka, itu udah kebongkar semua. Udah keongkap, udah kelihatan semuanya. Berapa rata-rata penghasilannya setiap hari, dan sebagainya, pasti udah ketahuan. Asal kita hidup bersama dengan mereka. Makanya kemudian, observasi yang betul-betul recommended untuk kualitatif itulah yang memang participatory observations. Yang participatory observations, gitu kan, boleh offert, boleh profit. Offert itu terbuka, kalau kapal itu tertutup. Tapi bagus-bagus memang offert aja kepada tokohnya satu orang, sehingga kemudian dia bisa melindungi kita. Itu kira-kira. Jadi, that is the ways how to get data, gitu. Jadi mereka memang masuk ke wilayah, dan kita pasti melihat. Habis itu ngobrol, nyaman. Ngobrol itu udah wawancara, gitu. Jadi terikat observasinya kita ke mereka, ya, Prof, ya? Iya, jadi kita observasi hidup bersama mereka, sehingga kemudian perilakunya kelihatan semuanya oleh kita, gitu. Jadi kalau saudara-saudara observasi pesantren, itu jangan datang jam 9 pagi, pulang jam 3 sore, nggak dapat data. Tidur masuk di pesantren, selama satu minggu tidur di situ, bersama mereka, pakaian pesantren kita, jangan di sana, di pesantren orang pakai sarung, orang pakai kokoh, kita pakai kasih. Jadi terlihat berbeda. Mereka nggak akan kasih data ke kita. Jadi kita harus pakai sarung, pakai, biasa seperti mereka. Nanti semua data yang kita butuhkan akan terlihat, akan kelihatan, dan ketika kita bertanya, mereka akan memberikan informasi jawaban. Itu kira-kira. Sehingga kemudian semuanya akan terbuka, gitu. Bahwa, oh, kenapa si pemulung itu kepenghasilannya bisa tinggi dan pendapatannya bisa besar dan anaknya bisa kuliah di kedokteran. Apa banyak? Dulu ada cerita soalnya. Dulu saya juga baca, sih. Ini bukan pemulung. Anak pengedal, penjual minyak dorong itu. Minyak minyak kelapa dorong itu. Dulu zaman saya kecil. Tidak ada, itu kan. Itu ternyata anaknya bisa masuk di kedokteran. Kenyataan banyak kok, pemulung itu anak-anak sekarang sukses. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau pemulung sukses, ya. Makanya itu yang seperti itu bisa dijelaskan, tuh, Bung Hani. Jadi, tolong kalau memang kita punya dedikasi, yang gitu itu dijelaskan. Dulu ada sih S2 di UWD itu yang menjelaskan tentang pemulung di jalan itu, di belakang itu, di Romongon, jalan Romongon, jalan Romongon. Apa apa, Pak? Di situ, tuh. Di bypass. Di bypass. Dia ke situ tiap hari, dan dia nginep di situ. Di kolong-kolong itu, ya, Prof. Kolong-kolong jambatan. Iya, iya. Sehingga bisa terjelaskan. Dari UWD juga S2, saya yang bimbing. Dia bisa menjelaskan. Yang aneh-aneh itu memang sering saya ingin salam Allah, itu juga saya yang bimbing juga. Salam Allah kan ada juga. Tesis dari UWD. Tesis dari perusahaan kita. Salam Allah itu sampai lima salam. Yang itu, apa namanya? Yang jadi Jibril itu. Lia. Lia Eden. Oh, Lia Eden dari situ, Prof. Lia Eden itu dari salam, namanya salam Allah, lah, alian keagamaannya. Dia, aku Jibril. Dia adalah Jibril, gitu kan. Dan si penduduk dari Maswa, dari saya, dari kita itu, dia masuk ke situ, dan ikut ritual di Lia Eden. Pokoknya kamu ikut aja, saya bilang gitu semuanya. Bisa dosa nggak? Insya Allah nggak dosa, saya bilang. Itu dapat data. Karena itu kamu penelitian, ya, Prof. Karena sedang penelitian. Gantung niat, ya, Prof. Jadi, kalau ikut pengajian, ikut aja pengajian, gitu. Seolah-olah kita, kalau suruh pakai busana putih, pakai busana putih. Jangan kemudian kita, mereka pakai putih, kamu pakai batik. Nanti nggak dia, nggak dia, dianggap aneh oleh mereka, gitu. Jadi, Prof, maksudnya gini, saya bisa menarik kesimpulan mungkin begini, ya, Prof. Jadi, ketika kita melakukan penelitian kualitasif, kita harus seperti mereka juga, gitu, ya, Prof. Dari jayanya, dari kehidupan mereka, gitu. Jadi, itu data benar-benar akurat, ya, Prof. Prof, ya. Betul-betul akurat, gitu, ya. Ya, teori kita ada, jadi bisa merekonstruksi teori baru, gitu, ya, Prof. Bisa merekonstruksi teori baru, dan teori nggak bisa dibantah oleh orang. Iya, iya. Harus, misal, ada yang membantah, Prof, gitu. Perangkat jadi nggak, Prof? Suma, Prof. Ada. Tapi kalau nggak kuat, dia maaf, ya, dia terus hasil penelitiannya nggak dipakai orang. Contoh, ini mohon maaf sekali, saya sekaligit mohon maaf. Ketika saya masih S1, di koran ada sebuah hasil penelitian di UI. Di UI. Di UI. Tapi kemudian tidak, 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 teori tolak oleh, jadi tolak orang, dan tidak berargumentasi dia. Dia menyimpulkan bahwa setiap pejabat beristirahat orang Jawa Barat itu berpeluang jadi koruptor. Kan, itu kan menghina orang kan, menghina etnik kan, itu kan. Menghina etnik kan. Setiap pejabat pemerintah beristirahat orang Sunda, pasti jadi korupsi, koruptor. Itu kan, ternyata itu hasil survei yang sangat simple, sangat sederhana, gitu. Akhirnya kemudian, ditarik oleh si penelitinya, teorinya. Kalau tidak salah juga dia, berhenti juga jadi suge dosen, karena sudah tidak etik, tidak etis, gitu. Di UI, gitu. Jadi yang kayak gitu, memang tidak menarik, dan tidak boleh lah. Itu kan menyinggung etnis. Oke. Jadi ada teori yang ditolak. Tapi kalau kita mengkuat teorinya, tidak akan dibantah oleh, atau ketika orang bertanya, kita bisa-bisa jelasin, 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 orang habis semuanya. Maka kemudian dari itu akan survive, dan akan dikutip orang. Saya takutnya gini, Pop. Misal, dulu kan saya pernah, tuh, Pop, membawa anak-anak ke Badui Dalam, Pop, di Rangkas itu. Itu kan diteliti tentang, ini ya, agama gitu, Pop. Ternyata mereka kan sudah wiwitan. Sudah wiwitan. Oh iya, sudah wiwitan. Nah, itu ketika kita merekonstruksi teori, kemudian teori baru tentang mereka, mereka tidak menerima, itu boleh-boleh saja gitu, Pop. Tidak apa-apa, teori-teori yang, teori disertasi saya, mohon maaf, mohon maaf. Terus saya kan datang, tapi ini saya epistimulainya metafisis ya, metafisis karena bicara tentang dimensi-dimensi ajaran, yaitu tentang pemikiran hukum dari Persis. Itu orang Persisnya nggak ngaku. Ah, Anda salah katanya. Saya disidang berkali-kali di Persis. Ya silahkan aja, saya bilang, saya punya data kok. Anda begini, begini, begini. Mereka nggak mau terima, sampai sekarang nggak mau terima. Teori saya. Salah satunya, bukan semuanya ya. Salah satunya nggak terima. Mereka nggak menarik itu. Even Anda salah atau tidak salah. Itu kira-kira ya. Jadi memang, kalau kita kan akademisi, kita kepentingannya adalah membangun teori baru, maka kemudian kita, walaupun memang orang yang punya datanya tidak merasa, ya nggak apa-apa. Kita udah punya teori. Clear ya semuanya ya. Terima kasih, Prof. Cukup. Yang ini penjelasan ini. Saya menangkap, ini sudah bisa dipahami oleh Allah Saudara. Jadi sudah hilang kegalauannya lah. Siap, siap, siap. Iya, insya Allah. Kalau minggu lalu kan masih galau kelihatan mukanya. Nah, yang sekarang apa nih? Cerita apa nih? Silahkan, siapa? Ini minggu terakhir, tidak kulit ketip ya. Minggu depan, Pak Rehan ya? Ini minggu terakhir. Ini minggu terakhir. Ini minggu depan, pro-prehan lagi untuk bicara tentang mix metode ya. Oke, sekarang apa? Tadi siapa yang bilang? Lompok sembilan. Lompok sembilan apa tuh? Action riset kalau tidak salah. PTK? Silahkan, pemakalan. Pemakalan siapa? Saya, Pak. Dengan Bu Neneng Murtafiah. Oh, saya lah. Oke. Sejurnya apa, Ser? Tentang ini, Pak. Perumusan teori dan teknik validasi teori trikang walansi dan berkualitas. Itu saya pikir eksen riset. Oke, terus ya. Terus ya, silakan-silakan. Perumusan teori. Perumusan teori dan teknik validasi data ya. Validasi teori ya. Bu Neneng. Bu Neneng sudah hadir belum ya? Sudah, Bu Selly. Sudah, Bu Selly. Neneng, silakan saya apa dulu. Neneng, silakan saya apa dulu. Yang bersama. Bu Neneng yang buka. Neneng yang buka ya? Saya. Ya, Neneng. Silakan, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sembilan dalam materi tentang perumusan teori dan teknik validasi teori atau triangulasi dan mix metode oleh saya, Neneng Mertafiah, dan Bu Sela Yunia Zulkarnain. Selanjutnya. Ya, selanjutnya, Bu. Selanjutnya, Bu Selly. Kebenaran terhadap data sangat diperlukan, tidak hanya cara memperoleh data, namun yang penting juga pada kebenaran data. Dalam arti data tersebut benar-benar merupakan data yang diperlukan dalam penelitian, dan terlebih lagi data tersebut sesuai dengan kenyataan yang dalam bahasa penelitian dikenal sebagai validitas data. Mengenali data yang valid sangat diperlukan oleh seorang peneliti, agar ia bisa melakukan penarikan kesimpulan dan menyajikan hasil penelitian yang tepat. Validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan pada peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dua macam validitas data menurut Sugiono, validitas internal yang pertama berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Yang kedua ada validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi digeneralisasikan. Teknik pemeriksaan validitas data yang pertama ada kredibilitas, yang kedua ada transferabilitas, yang ketiga ada dependabilitas, dan yang keempat ada confirmabilitas. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Sayla, silakan Ibu. Jadi di antara teknik pemeriksaan validitas data itu ada empat. Yang pertama adalah kredibilitas yang tadi sudah disampaikan, transferabilitas, dependabilitas, dan confirmabilitas. Nah, dari kredibilitas ini terbagi menjadi beberapa teknik pemeriksaan. Yang pertama ada perpanjangan pengamatan, kemudian peningkatan ketekunan, triangulasi, atau pengecekan data dari berbagai sumber. Nah, triangulasi ini akan kita bahas, triangulasi ini ada empat. Yang pertama ada triangulasi sumber, triangulasi teknik atau metode, triangulasi teori, dan yang terakhir ada triangulasi waktu. Selain dari ketiga tersebut, dapat juga teknik, dapat dilakukan dengan teknik diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif. Kemudian yang kedua, transferabilitas dapat dilakukan dengan validitas eksternal, yang berkaitan dengan derajat kesepakatan, atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi, di mana sampel tersebut diambil. Dependabilitas, pengujian yang dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dan yang terakhir, konfirmabilitas, yaitu menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang sudah dilakukan. Kemudian, triangulasi di sini, pengertiannya yaitu merupakan teknik pemeriksaan keapsahan data dengan cara mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Macam-macam triangulasi, yang pertama ada triangulasi sumber, yaitu membandingkan atau mengecek ulang suatu data yang berasal dari data sumber yang berbeda. Kemudian, ada triangulasi waktu, yaitu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia yang mengalami dari perubahan waktu ke waktu. Kemudian, ada triangulasi teori, yaitu memanfaatkan dua teori atau lebih dengan tujuan untuk dapat dipadu. Kemudian, ada triangulasi peneliti, yaitu menggunakan sumber banyak peneliti selama melakukan observasi atau wawancara. Dan ada triangulasi metode, yaitu menggunakan lebih dari satu metode untuk mendapatkan hasil penelitian yang serupa. Kemudian, mixed method di sini, yaitu merupakan metode penelitian gabungan. Pengertian mixed method research adalah suatu desain penelitian yang didasari asumsi filosofis, sebagaimana metode inquiry. Method research juga disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data, serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. Mixed method research menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Sedangkan kuantitatif atau kualitatif hanya terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu saja. Kemudian, perbandingan penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif, mungkin boleh dijelaskan oleh Bu Neneng kembali. Perbandingan penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif, di sini ada sebuah tabel, kuantitatif dan penelitian kualitatif. Aspek, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada aspek pembeda, yaitu ada didasari oleh penelitian campuran filsafat konstruktivisme. Lalu ada penelitian kuantitatif yang didasari oleh pandangan post-positivisme. Lalu ada penelitian kualitatifnya filsafat konstruktivisme. Lalu yang kedua ada aspek metodologi dalam penelitian campuran di sini, yaitu pendekatan penelitian dikombinasikan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Peneliti atau mixes atau memadukan data kuantitatif dan data. Lalu pada penelitian kualitatif, didasari metodologinya, sebuah teori dirumuskan hipotesis pengumpulan data dan dari data dikontradiksikan dengan teori. Lalu pada penelitian kualitatif, metodologi dengan menggunakan pandangan partisipan untuk membentuk tema-tema yang lebih luas dan menggeneralisasikan suatu teori berdasarkan interkoneksi atau menghubungkan antara tema-tema yang terbentuk. Yang ketiga ada pengumpulan instrumen open-ended dan close-ended dengan alasan menggunakan kombinasi atau perpaduan open dan close-ended lebih baik daripada hanya memperoleh dari sumber data dokumen. Lalu pengumpulan pada kuantitatif, informasi yang bersifat close-ended atau jawaban tertutup, misalnya pengukuran sikap perilaku atau instrumen, pengukuran perilaku yang lain. Kadang-kadang informasi atau data kuantitatif diperoleh dari dokumen, catatan hasil sensus, atau catatan kehadiran. Lalu pengumpulan pada kuantitatif, informasi yang bersifat open-ended atau jawaban terbuka yang dikumpulkan oleh peneliti melalui interview dengan partisipan. Data kuantitatif dikumpulkan melalui observasi memperoleh dokumen pribadi partisipan, misalnya catatan harian atau diari dokumen yang bersifat umum namanya suatu pertemuan, atau mengumpulkan dokumen individual atau video artefacts. Yang keempat ada analisis data, yaitu pada metode campuran, analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data pada kuantitatif, analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik berdasarkan skor yang terkumpul dari instrumen, yaitu checklist, dokumen, hipotesis, lalu analisis data pada kualitatif, kata, kalimat, image, pendapat dikelompokkan sesuai jenisnya menurut kelompok informasi, atau kategori, kata, atau image, atau kelompok berbagai ide yang diperoleh selama pengumpulan data. Next, ada lagi? Sudah, ya, terima kasih. Itu dari pemaparan presentasi dari kelompok kami berkenaan tentang metodologi penelitian pendidikan, perumusan teori, dan teknik validasi teori, yaitu triangulasi dan mixed method. Mungkin itu saja presentasi, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang mau pertanyaan, atau ada presentasi selanjutnya ya, dari kelompok lain? Diserahkan ke Prof dulu atau langsung? Saya dulu, saya dulu, saya dulu. Memang ada kelompok lain, Pak Seyful? Ada tiga, Prof. Wah, banyak sekali. Karena minggu ini, minggu terakhir, Prof. Sesuai jadwal edaran tadi, Prof. Jadwal edaran tadi, Prof. Saya konfirmasi minggu depan, maksudnya masih satu bulan, satu kali lagi lupa, Prof. Lahan masuk. Iya. Minggu depan tadi, edarannya. Minggu depan Prof. Lahan masuk ya? Iya, Prof. Ya udah, nanti bawa ke situ aja judulnya. Ini lupa saya selesaikan. Iya, iya, Prof. Baik, baik. Gini, saya ingin coba mensimplifikasi, menyederhanakan. Menyederhanakan, ya. Kalau Neneng tadi dengan Syilah yang sudah mempresentasikan, berdasarkan yang dia baca. Nah, sekarang saya ingin coba menyederhanakan yang Syilah dan Neneng presentasikan itu. Gini. Saya akan mulai dari kuanti dulu. Kuanti itu, begitu ketemu rumusan masalah, langsung bikin kajian dari bab dua. Bab dua. Bab dua itu nanti ujungnya adalah proposisi atau kerangka berpikir berdasarkan teori ini, membentuklah kerangka berpikir dan membangun hipotesis. berarti kan nanti metodologi bab empat, pedata semuanya, nanti kemudian di ujung bab empat itu adalah menguji hipotesis. Maka begitu uji hipotesis, itu selesai ketemu teorinya. Nah, dalam kualitatif, kualitatif, bab dua itu baru pengantar kepada ke data. Jadi belum bagian, belum bagian dari data, bab dua itu. Kalau dalam kuanti, sudah bagian dari data. Itu berbentuk teori. Kalau dalam bari kualitatif, bab dua itu, kajian teori itu baru mengantarkan si peneliti masuk ke data. Data itu nanti ketemu, ketemu di lapangan, mungkin jadi bab tiga, empat, lima, dan seberusnya. Ketika tiga, empat fenomena itu kita simpulkan dan menjadi teori, teori itu menjadi hipotetikal, hipotetik, hipotetik. Jadi masih teori yang belum divalidasi. Maka kemudian teori itu perlu divalidasi. Nah, validasi teori itu data didengar dengan triangulasi. Jadi saya ingin mengeluarkan dari bari makalah saudara neneng dan tiga lainnya tentang validasi data. Karena data di sini itu nanti pada transport ini, pada ketikat kepercayaannya, yaitu pada dependability. Tapi yang saya ingin dahulukan adalah validasi-validasi teori. Jadi hasil pengkajian pada fenomena satu, fenomena dua, fenomena tiga, gitu kan. Dan masalah itu, kalau contoh saya ya, upacara selamatan di malam pengantin, upacara tiga bulanan, empat bulanan, upacara tujuh bulanan, kemudian upacara maulid nabi, itu empat fenomena ini. Empat fenomena, kan. Nah, empat fenomena itu kan menjadi satu teori, jadi setiori di ujung. Ketemulah teori. Teori bahwa tingkat pedikan, semakinlah tingkat pedikan, maka akan semakin naik ketergantungan dengan Tuhan. Maka dia akan mulai banyak berdoa, kan, itu. Itu teori. Tapi teori itu belum tervalidasi. Belum terabsahkan, gitu. Bagaimana cara mengabsahkan, cara mengabsahkannya itu ada empat cara, gitu. Satu, kembali ke data yang sama di kelompok yang berbeda. Mohon dicatat semuanya. Kembali ke data yang sama di kelompok berbeda. Kedua, kembali ke data yang sama dengan metoda yang berbeda. Yang ketiga, kembali ke data yang sama dengan peneliti yang berbeda. Yang keempat, dikaji dengan ekspert. Sekali lagi, ada empat cara mengabsahkan teori tadi. Satu, kembali ke data dari kelompok berbeda. Yang kedua, kembali ke data dengan metoda berbeda. Orang peneliti yang sama, tapi menggunakan metoda yang berbeda. Yang ketiga, kembali ke data yang sama dengan peneliti berbeda. Jika ketiga-tiga yang menghasilkan teori yang sama, maka teori itu valid. jika sudah menghasilkan teori, hipotesis, hypothetical theories, si peneliti ini saudara, kemudian menyuruh teman. Teman kembali ke data saudara dengan menggunakan instrumen saudara, dengan menggunakan wawancara dan pengamatan yang sama. Apa hasil dia, kalau ternyata hasil dia sama dengan teori kita, maka teori itu sudah benar. Sudah valid. Sudah sah. Ini agak ruwet. Kenapa? Karena menggunakan orang, orang lain. Pasti menggunakan, pasti makan biaya dan sebagainya. Atau yang kedua? Maaf, yang keempat tadi, Prof. Yang keempat ekspert. 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 Ahli. Kenaga ahli. Ini lagi ya. Saya ingin contohkan satu-satunya. Yang pertama, kembali ke data yang sama dari kelompok yang berbeda. Pokoknya di klaster ini, klaster satu ini, diteliti semuanya, dapatlah teori. Oke. Teori itu belum tervalidasi. Sekarang masuk ke klaster kedua, dengan pengamatan pada fenomena yang sama. Apakah mempunyai makna yang sama, atau tidak makna yang sama. Apakah menghasilkan teori yang sama, atau tidak menghasilkan teori yang sama. Kalau ternyata dari klaster kedua, teorinya sama, maka kemudian teori tadi sudah tervalidasi. Untuk meyakinkan lagi, masuk ke klaster ketiga. Teori sama lagi, makin kuat. itu kembali ke data yang sama, tapi klaster yang berbeda. Yang kedua, kembali ke data yang sama, peneliti yang sama, metoda berbeda. Metoda berbeda. Kita masuk ke sana, jadi kembali ke data yang sama, kalau yang pertama kita yang pertama itu coverage observation. Coverage itu adalah kita observasi tertutup, di mana orang enggak tahu kalau saya itu observer. Nah, sekarang masuk ke sana data terang-terangan. saya ini sedang bikin tesis lho. Saya sedang mengamati saudara-saudara semuanya. Nah, kira-kira apakah dengan kita overt, itu akan menghasilkan data yang sama atau beda? Jangan-jangan ketika kita terbuka, mereka malah-malah membuat artificial behavior, membuat ala perilaku-perilaku yang artificial yang buatan. Itu akan tidak tervalidasi. Tapi jika ada konsistensi antara kluster satu, dua, dan tiga, atau ada konsistensi walaupun dengan kemudian menggunakan metoda yang berbeda, maka teori tadi sudah sangat kuat. Yang ketiga, data yang sama, peneliti berbeda yang tadi saya terangkan yang pertama. Menurut teman kita, datang ke data itu, suruh observasi ini, suruh observer ini, ini penelitian wawancaranya, apakah mereka akan menghasilkan teori yang sama atau tidak? Kalau ternyata hasilnya sama, berarti teori kita sudah kuat. Nah, yang keempat, keluar dari data semuanya, mendatangi lima orang ekspert, ini teori baru yang saya temukan, Prof, Pak, Ibu, hasil penelitian saya di sini, teorinya ternyata begini. Saya mohon Ibu memberikan tanggapan tentang teori saya ini. Kalau ternyata satu, dua, tiga, empat, lima orang ekspert menyatakan teori Anda sudah benar, teori Anda sudah benar, itu sudah cukup. Biasanya mahasiswa pakai yang keempat ini. Karena lebih gampang, menemui ekspert. Dan saya salah satu ekspert, karena banyak teman, beberapa kali lah, dari Australia, dari mana-mana, minta penilaian saya terhadap hasil penelitian dia. Ketika saya katakan Anda sudah valid, Anda sudah benar, dia sudah merasa bahwa teori yang dia bangun, dia temukan itu sudah benar. Itulah namanya validasi teori. Sela dan Neneng. Tidak ke validasi data ya. Tidak ke validasi data, tapi ke validasi teori. Teori itu divalidasi. Kalau dalam kuantitatif, tidak ada validasi teori. Kenapa? Karena teori diuji oleh data. Kalau di kualitatif itu, kita mendapatkan teori dari data. Kalau kuantitatif, kita punya hipotesis, diuji oleh data. Kalau dalam kuantitatif, kita masuk ke data, keluarnya data kita punya teori. Teori itu masih hipotetik. Maka divalidasi dengan tadi tempat-empat cara itu. Clear ya? Ya, Prof. Kemudian, yang berikutnya, ini saya memasukkan. Memasukkan yang memang biasanya ini di luar. Karena tidak semua peneliti juga memasukkan dalam skema ini. Mixed method. Mixed method. Mixed method itu gini. Mixed method itu gini. Ini mixed method dengan explanatory, dengan explanatory itu, dengan model explanatory. Jadi, didahului dengan kualitatif, menghasilkan hipotesis. Hipotesis ini diuji dengan data kualitatif. Jadi, si peneliti membuat instrumen, basisnya teori ini, basisnya teori ini, instrumen dikembalikan kepada responden yang sama dengan informen kita. Kepada masyarakat yang sama. Apakah jawaban responden itu, begitu diteliti, akan mempunyai kesimpulan yang sama enggak dengan hasil penelitian kualitatif kita? Kalau ternyata hasilnya sama, maka kemudian kuantitatif ini memberikan penguatan atau validasi terhadap hasil penelitian kualitatif kita. Itulah mixed method, jadi menjadi validasi data, validasi teori. Clear? Jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan lanjutkan yang kedua, mensimplifikasi yang kedua. Boleh bertanya dulu, Prof. Silahkan, Abu. Jadi gini, Prof. Tadi saya tertarik dengan penelitian waktu Prof bilang itu yang masalah penelitian kita terjun ke lapangan itu, termasuk dari itu. Itu kalau misalnya kita mau meneliti seorang tokoh gitu, bisa enggak, Prof? Misalnya kita ambil sampelnya kan memang kayak tadi yang Leaden itu dari Jamaah ya? Mungkin ya. Cuma nanti kita di pertengahan penelitian itu kita ada wawancara khusus juga gitu, Prof. dengan si orang. Atau wawancara. Pasti ada wawancara. Cuma wawancaranya tidak boleh terstruktur. Kalau terstruktur nanti akan keluar, akan tidak mendapatkan data. Jadi, apa yang dia lakukan, boleh kita tanyakan? Oh, gitu. Kenapa tadi Elia ritualnya menghadap ke timur? Gitu kan? Oh, iya. Siap, siap. Itu wawancara itu. Oke, oke. Tadi kenapa ritualnya kita kok sambil konsolat kita tadi tidak pakai ruku. Kenapa? Itu kan harus kita tanyakan. Siap, siap, Prof. Oke, Prof. Clear ya? Oke, clear, Prof. Siap, Prof. Prof, kalau misalkan berkaitan dengan tokoh, kita meneliti tentang tokoh pemikiran, Prof. Lalu kita mencari datanya itu dari hasil karya-karyanya itu bagaimana, Prof? Nah, kalau itu dengan hermenetik. Hermenetik. Kalau di hermenetik tidak sempat kita pelajari. Tapi nanti kita bisa pelajari kalau memang nanti saudara mau melakukan penelitian tesis dengan hermenetik nanti tapi basisnya kualitatif. Jadi kalau bahasnya udah kuat nanti kalau menanya hermenetik pada saat cukup satu-dua kali udah ketulah saudara-saudara pahami. kan hanya beda hanya soal gini, contohnya gini. Maksudnya saya meneliti tentang Zeki Derajat. Kalau Bezeki hanya ada kan bisa wawancara dia. Tapi karena Bezeki hanya nggak ada yang ada tulisannya. Nah, kemudian kita mau wawancara tulisan dia. Atau membaca tulisan dia. Nah, tulisan dia itu kan ini sebagai data, bukan sebagai referensi, sebagai data. Bahkan memperlakukan tulisan Bezeki itulah caranya. Ada teori-teorinya. Ada teori romantis, ada teori strukturalisme, macam-macam teori untuk memahami teks itu. Tapi nantilah kalau memang saudara-saudara nenek merasa perlu silahkan. Nanti ketemu dengan saya saya akan lebih banyak diwini di hari-hari ini. Ya baik, terima kasih. Itu pakai celah itu hermenetik. Karena memahami teks untuk memahami orang dari teks yang dia tulis. Kalau itu termasuk penelitian pengembangan bukan, Prof? Kalau itu penelitian itu penelitian kualitatif. Oh, kualitatif. Kalau pengembangan kan kepada R&D. Oh, R&D-nya, Prof. R&D itu bukan itu. Jadi kalau saya sudah tidak ada, saudara ingin rekonstruksi penelitian Dede Rosara tentang pendidikan, maka baca buku-buku saya. Oke, siap, Prof. Saya nulis itu bagaimana, itu dari tulisan-tulisan saya Anda bisa menangkap pemikiran saya. Itu teorinya. Itu hermenetik. Kalau R&D, kalau pengembangan R&D itu kita membuat model, desain, diimplementasikan, 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 apakah sudah bisa dipakai, sudah bisa pakai, apakah itu bermanfaat, tidak bermanfaat, itu nanti di uji. Itu R&D. Keliatannya kita tidak sempat R&D, tidak sempat juga kepada hermenetik. Karena pandemi ini problem banget ini, jadi kita waktu perkebulan juga terbatas. Yalah, nggak apa-apa lagi terlalu hari-hari ini. Tapi nanti kalau saudara yang menggunakan R&D kepada saya, silakan secara personal, di kampus saya ketemu lah. Saya kan ada banyak di kampus. Nanti kalau sudah selesai vaksinasi teman-teman semuanya. Kalau saya kan orang tua nggak divaksin, tapi yang penting saudara divaksin. yang mengeluarkan kepada orang lain. Oke. Jadi kata Pak Jokowi, orang tua nggak apa-apa meninggal lah. Kata udah tua ini, kira-kira begitu. Kalau yang muda-muda, ya Pak Abu, saya pas, saya full, nenek, jangan mati dulu. Kata saya yang kan masih muda. Karya dulu. Sekarang dikasih, boleh kasih vaksin. Kira-kira begitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sekarang kepada yang berikutnya. Nih, kepada trust. Jadi yang yang empat macam itu, itu adalah bukan dalam konteks tadi apa, Neng? Kamu menyebut yang dependability, transferability, itu apa itu? Judulnya apa? Kalau itu, kalau tidak salah, saya kasih judulnya itu adalah kepercayaan hasil penelitian. Pada dalam buku saya, saya sebutnya itu adalah adalah peningkatan kepercayaan tentang hasil penelitian kualitatif. Ini Prof, tentang prinsip yang berbeda tentang elemen-elemen validitas dan realibilitas. kan tadi yang pertama ada kredibilitas, terus yang juga ada transferabilitas. Jadi kredibilitas, transferabilitas, sama dependabilitas, sama confirmabilitas itu, itu adalah dalam rangka dalam bahasa Inggrisnya trustworthiness. Trustworthiness. Jadi bahkan saya terjemahkan di sini adalah peningkatan kepercayaan terhadap hasil penelitian. nah bagaimana tingkat meningkatkan kepercayaan hasil penelitian itu, pertama hasil penelitian kualitatif itu harus ada, harus punya kredibilitas, harus punya kredibilitas. Apa sih yang dimaksud dengan kredibilitas? sini saya lihat di sini apa sih apa yang tadi kamu jelaskan kredibilitas itu? 2, 4, 1 oke oh ini gini nih jadi si peneliti untuk memperlihatkan hasilnya itu punya kredibilitas adalah pertama dia harus menjelaskan metodologi bagaimana dia mendapatkan data bagaimana dia bagaimana dia memaknai data bagaimana dia menginterpretasi data supaya orang percaya lagi jelaskan bahwa saya melakukan observasi dengan covered observation atau offered observations dengan participatory selama sekian hari selama minggu sekian bulan silahkan sebutkan kemudian mengambil sampelnya kemana jangan convenience sampling ada convenience sampling itu adalah sampel yang paling menyenangkan yang paling dekat ke rumah kira-kira tapi kita mengambil sampel adalah dari kelompok yang punya fenomena paling komplit ada triangulasi kemudian diperkenalkan untuk mengembangkan taktik agar informasi bisa jadi sampaikan informennya bagaimana supaya orang tahu bahwa informennya itu jujur disini ada beberapa langkah untuk menjelaskan kredibilitas kredibilitas ada sampai GH sampai 10 langkah transferability itu artinya bahwa hasil penelitian ini bisa dipakai bisa dipakai oleh orang teori ini bisa dipakai oleh orang untuk membaca apa untuk menjelaskan apa untuk menjelaskan apa karena karena yang namanya teori apa itu teori apa itu teori teori itu adalah adalah penjelasan penjelasan induktif terhadap fenomena-fenomena yang diamati terhadap fenomena-fenomena yang diamati jadi tetapi penjelasan itu penjelasan itu harus konstelatif jadi kemudian dengan demikian maka teori itu adalah penjelasan konstelatif terhadap fenomena-fenomena yang diamati Itulah teori. Ilmu pengetahuan itu kan hanya penjelasan. Penjelasan terhadap fenomena. Hukum berat jenis. Setiap benda yang berat jenis lebih besar daripada air, tenggelam. Itu hukum yang paling simpel. Ketika kita belajar itu. Itu hanya menjelaskan kenapa batu tenggelam di air, kenapa kayu terapung. Muncullah hukum teori berat jenis. Nah dengan demikian juga maka teori itulah penjelasan terhadap fenomena. Terhadap fenomena. Sehingga dengan penjelasan itu orang memahami, kemudian bisa dijadikan perdomani oleh orang, kemudian bisa diprediksi, atau bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan kebijakan-kebijakan ke depan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Itulah teori. Dan teori itu harus memenuhi empat kriteria. Credibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Confirmability itu bahwa data bisa dikonfirmasi. Teori bisa dikonfirmasi, data bisa dikonfirmasi. Artinya kita terbuka. Tidak tertutup. Sehingga ketika orang mendebat kita, ya kita bisa menjelaskan. Jadi empat kriteria itu tadi, Neng, bukan apa yang Anda sebutkan, tapi itulah untuk memperkuat kepercayaan orang kepada teori hasil penelitian kita. Si peneliti harus menjelaskan. Credibilitasnya ini. Credibilitas penelitian, bukan peneliti ya, tapi penelitiannya. Dilakukan berapa lama, di mana dilakukan, bagaimana mengambil sampelnya, bagaimana penginterviewnya, bagaimana mengobservasinya, dijelaskan semuanya. Maka dalam penjelasan, dalam penjelasan metodologi, dinikulatif, dijelaskan semua nanti. Penelitian di lokasi mana, mengambil sampelnya seperti apa, purposif, kenapa ada 10 fenomena yang memang ada di situ semuanya, di situ semuanya, lalu kemudian ke sana, saya melakukan observasi terlibat, selama sekian bulan, gitu kan. Memaknanya kita mempunyai informen-informen untuk mendapatkan makna dari fenomena yang diamati, semua terjelaskan. Teori ini, jika dipakai, kemudian confirmability, bahwa teori itu, jika, bahwa teori ini, bisa ditransfer, bisa dipakai untuk, untuk daerah, untuk kategori-kategori yang sama, silahkan. itu semuanya adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian kita. Jadi jangan sampai hasil penelitian itu hanya menjadi hazanah di perusahaan tanpa membawa perubahan. Ya, Prof. Sudah enggak? Ya, insya Allah sudah, Prof. Di sini, dalam buku. Yang lain, silahkan ada pertanyaan. Saya terlalu semangat menjelaskannya, jadi terlalu capek. Di dalam buku Prof, juga yang disebutkan tadi, itu di sini, tentang peningkatan kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif. Dan bahkan di sini, tadi kan abu nanya tentang R&D, di sini juga R&D ada nih. Model-model taksonomi ada, model-model, ya aneh ya, coba nanti, ada model-model display ada, Miles yang Haberman ada, display ada, taksonomi ada. Contohnya ada. Buku Prof yang untuk ilmu pendidikan itu ya, Prof ya? Penelitian kualitatif? Bukan. Kualitatif untuk ilmu pendidikan? Oh, betul. Kualitatif untuk ilmu pendidikan ini. Untuk ilmu pendidikan ini ya, Prof. Tadi nening dari sebetulnya. Itu agak lengkap, karena buku ini dibuat oleh saya, sesuai dengan kegelisahan-kegelisahan saya, dan memahami berapa banyak problem dari mahasiswa dalam hal ini. Maka saya juga cukup serius dengan bacanya. Ya, betul. Karena kan banyak, Neng, ya. Banyak sekali berlitar 9 halaman. Berarti kan 8 halaman, ya. 8, 9 halaman, 8 x 15, 120 buku yang saya baca. Kalau 1 halaman itu 15 buku itu. Kalau ada 10, berarti 150 buku saya baca. Masya Allah, Pak, luar biasa. Banyak, banyak yang dibaca itu. Dan semua berbahasa Inggris, kan? Iya. Yang diperusahaan saya, diperusahaan saya ini bahasa Indonesia. Banyak banyak buku-buku. Tapi ini memang buku-buku yang online. Oke. Ada lagi nggak? Silahkan pertanyaan. Pak Seiful, menurut saya, makalah yang belum dipresentasikan, nanti dipresentasikan dengan Prof Rehan, ya. Oke, siap, Prof. Prof, satu lagi, Prof. Tadi masalah yang salah satu-satuh poin. Tadi kan kredibilitas, ya, Prof, ya? Iya. Nah, itu kredibilitas itu kan biar hasil penelitian kita itu kan bisa dipercaya dan dipertanggung jawabkan, gitu, Prof, ya? Betul, betul. Nah, itu bagaimana caranya, Prof? Biar kita mengeluarkan hipotesis itu bisa dipercaya oleh banyak orang dan bisa dipertanggung jawabkan. Maksudnya, mungkin ada tip-tipsnya gitu, Prof. Kalau saya di sini memberikan sampai 10 langkah, nih, Pak. A, B, C, D, E, F, G, H, sampai G, H, ya? A, B, C, D, E, F, G, H. 8 langkah. Nah, salah satunya, salah satunya kan menjelaskan metodologinya. Pak, Bu. Jelaskan metodologinya gini. Bahwa saya data ini diambil dari sampel kelompok klaster satu dengan fenomena yang paling lengkap dari semua klaster yang ada di zona-zona-zona fenomena itu, gitu. Satu, ya. Dan yang kedua, informen yang diambil di situ adalah informen-informen yang betul-betul pelaku yang sebenarnya dari fenomena yang saya amati. Itu jelasin itu semua. Siap. Yang kayak gitu semua dijelaskan. Kemudian yang ketiga, saya sebagai peneliti, itu betul-betul observasi terlibat karena saya tinggal di sana selama 6 bulan. Dan mengikuti semua fenomena itu. Seperti yang tadi dijelaskan itu, ya, Prof. Jadi kita benar-benar terjun di lapangan itu, ya, Prof. Akan menambah kredibilitasnya, gitu. Iya, benar. Jadi 6 bulan tinggal itu tidak harus 6 bulan full di situ. Pulang seminggu, sekali, seminggu-dua, 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 nggak apa-apa. Tapi kita stay di mana malam-malam tertentu, memang kita stay di situ. Sehingga kemudian fenomena yang terjadi di mereka itu kita amati 24 jam, gitu. Mungkin kalau ditambah dengan bukti-bukti fisik, itu, Prof, seperti gambar-gambar, gitu, atau foto, ya. Boleh, itu artefak. Di sini sebutnya dokumentasi. Dokumentasi itu adalah artefak-artefak, benda-benda, bahan-bahan tertulis, tapi karya mereka. Itu adalah data, gitu, kan. Iya, iya. Dan benda-benda itu berbicara, gitu. Data-data itu bahwa artefak itu berbicara, gitu, kan. Sebagai data yang sangat bermakna bagi kita. Ada delapan langkah untuk menyatakan bahwa itu adalah kredibel. Kalau sudah lapan itu kita jelaskan dalam bab meteorologi kita, orang nggak akan, orang, saya percaya berada, gitu, kan. Kira-kira. Tapi kalau udah nggak serius, datanya kalau observasi tidak terlibat, seminggu sekali datang, apa sih, orang nggak percaya hasil. Karena kalau hanya seminggu sekali, kan berarti enam hari tidak kelihatan fenomenanya. Iya, betul, bro. Hanya satu hari kita datang, kita datang, kita datang, kita datang waktu wawancara. Dan apalagi kalau data itu dihasilkan dengan wawancara. Wah, itu orang nggak percaya. Kenapa? Karena orang di wawancara bisa berbohong. Kalau misalnya saya pernah lihat ini, Prof, kayak orang-orang asing gitu datang ke Indonesia, itu bisa juga melakukan penelitian juga, ya, Prof, ya, misalnya. Itu, maka dulu pernah, saudara-saudara pernah lihat, kalau saya dokter mahasiswa sampai ada seorang mahasiswi S3 dari Amerika, dan dituliskan oleh penelitian tentang suku-suku tertentu di Papua itu, karena dia nggak ada, karena tanya sangat krusil tentang reproduksi, maka dia nikah di sana dengan kepala suku. Untuk bisa menjelaskan bagaimana dia berreproduksi, orang kepala suku itu berreproduksi, gitu. Orang Papua itu berreproduksi. Karena rumahnya kan besar, tanpa sekat-sekat, terus bagaimana, orang bulat kan itu kan, bagaimana cara teknik berreproduksinya, gitu kan, dia tidak bisa dijelaskan. Maka saatnya dia harus nikah. Dia nikah. Dan dia berreproduksi dengan si kepala suku itu, walaupun mungkin nggak punya anak ya, tapi dia melakukan hubungan seksual, supaya dia tahu, gitu, bahwa begini caranya, gitu. Nah, itu. Tapi itu loh, itu menurut saya peneliti-peneliti yang sangat dedikatif betul, dedikatif betul. Dedikasi tinggi tuh, Prof. Dedikasi tinggi, kalau kita bisa kira-kira. Kita mencoba berdedikasi lah, Prof. Kayak gini, saya kan, sebenarnya ya, saya termasuk salah satu andalan waktu di Pemda dalam tahun 2000-an, itu ketika Pak Sotuyasa memubarkan keramat pun, nggak kan, terakhir itu Pak Sotuyasa sih, menurut saya, coba Anda bisa nggak mengkanker hasil penelitian UI, katanya. Gimana caranya, karena harus peneliti UI itu dedikatif, dia berdikramat pun, tapi dia perempuan, dan berbetul-betul sebagai seorang, seperti seorang PSK, gitu. Tapi saya harus, masa harus saya menjadi, harus menjadi laki-laki hidung bulan, kan nggak mungkin saya, kan? Akhirnya saya nggak bisa menjelaskan, karena saya peneliti yang tidak, kalau saya ingin melengkanker hasil penelitian UI tadi, saya harus menjadi hidung belan, belan pengguna PSK di keramat tubak itu. Tapi akhirnya saya dengan, bukan itu ya, kesana aja, ngobrol-ngobrolan sama PSK, saya ngobrol sebentar ya, dapat data luaran, saya bilang ke Pak Sotuyasa. Betul. Tapi dia bilang nggak percaya, gitu loh. Ah, aku nggak percaya, anak nggak dedikatif, kata-kata penelitian. Saya bilang, Pak Gubernur, kalau saya harus begitu, kan nggak mungkin. Jelas saya kan orang UI, nanti difoto orang gimana? Dia bilang, Pak Denny, dosen-dosen UI, lagi nawar PSK di keramat tubak, kan nggak apa-apa, gitu kan? Akhirnya kemudian, akhirnya kemudian saya katakan, ini masyarakat dari salah Pak Sotuyasa, sudah bumpuk, tutup aja lah. Akhirnya tutup oleh beliau. Terakhir saya ngomong, saya dengan Pak Sotuyasa. Yang buat keramat tubak ditutup, sekarang jadi Islamic Center ya. Saya harus minta semangkan terhasil pilihan UI. UI kan dedikatif, melihatnya. Benar, benar. Dan dia betul-betul seperti PSK, ada di sana malam-malam, nari-nari gitu dengan mereka. Joget-joget, joget-joget itu, melantai-melantai itu. Karena melantai mereka itu. Saya kesetia juga, mereka sel musik. Saya pikir, ayo Pak, kata-kata kita melantai dulu, kata dia. Aku pikir, enggak, saya selangkan. Saya ini orang gubernur loh, suruh melancar Anda. Akhirnya, bukan menjauh kepada saya kan. Akhirnya, saya germo-girpanya saja, saya melancar lah, saya daripada melancar PSK-PSK-nya kan. Karena kita dalam konteks ini, enggak bisa dedikatif kalau soal itu ya. Karena ada yang harus kita langgar. Biasanya yang dedikatif itu, itu intelijen, bro. Intelijen harus dedikatif. Itu langsung turun ke lapangan. Semuanya dilakukan, dan semuanya bisa harus dilakukan. Oke, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Saya harapkan ada di antara saudara, ada di antara saudara, itu memang banyak. Dari S2 sekarang, sudah banyak yang memakai kualitatif. Zaman awal S2 kita itu, banyak kan kuanti. Sekarang sudah mulai banyak yang kualit, tapi kualitnya enggak sempurna gitu loh. Yang gini-gini semua enggak tereksplor. Sekarang sudah coba, sudah kualitatif, tapi lebih sempurna. si Miles and Haberman-nya diperlihatkan, atau Stradley, pokoknya dinampakkan lah semuanya. Baik, saya kira itu cukup. Masih ada pertanyaan? Ida? Yang Anda mengatur ritme kan biasanya Anda? Masih ada 10 menit. Tapi di luar materi, maksudnya di luar tadi yang saya presentasikan, masih tentang mengenai kualit, Prof. Mengenai? Masih mengenai kualit. Boleh, boleh. Judul tesis sih, Prof. Lebih tepatnya. Ya, jadi sebelumnya kan saya ini kan dari pendidikan Sendra Tasik, Prof. dari WNJ. Jadi memang tidak linear gitu dengan pendidikan agama iklan. Nah, tetapi kalau di tesis ini, saya mengkaji mengenai nilai religius pada tari sedati itu di Aceh bagaimana, Prof? Yang saya kaji itu mengenai pembentukan karakter di Kelat Anjungan Aceh. Itu bagaimana, Prof? Boleh. Itu kualitatif itu. Kuali ya, Prof. Kuali. Karena Anda menginterpretasi tarian-tarian sedati. Jadi menginterpretasi tarian-tarian sedati dan orang yang menari-nari sedati itu akan mendapatkan internalisasi nilai-nilai apa dari sedati itu ke dalam dirinya gitu kan. Karena seorang perilaku, pelaku-pelaku seni seperti itu, itu juga akan sangat terpengaruh perilaku kehidupannya dengan profeksinya atau dengan keahliannya itu. Bisa itu, tapi itu kualitatif. Teri sedati ya, peri sedati dari Aceh. Oke, clear ya? Jelas. Terima kasih, Prof. Masih ada? Suku? Pak Seiful? Halo? Ya, Prof. Pak Seiful mana? Jodul-jodul apa aja yang belum nanti saya kasih kepada Jadi nanti judul-judul berikutnya suruh presentasi minggu depan dengan Prof. Rehan, karena Prof. Rehan kan ada di antara Kalau tidak salah, ada yang belum, apa, yang belum kuat, ikut UTS kalau tidak salah. Ketika itu seri kuatitatif, saya boleh bilang akan diselesaikan ketika, akan ketemu ketika pertemuan terakhir, terjadal di terakhir itu Pak Rehan kalau tidak salah. Minggu depan belum berakhir kan ya? Maaf, Prof. Bukannya belum ikut, Prof. Jadi pada saat pengiriman filenya, itu terkendala gitu. Oh, ikut-ikut tapi filenya belum terkirim? Sudah ikut. Dan saya saat itu di jam 8 kan maksimal ya pengirimannya. Nah itu jam 7.45 itu sudah ngirim gitu. Sudah senang banget saking ininya, saking bisanya gitu ya. Terus dua hari berikutnya dikabarin katanya yang belum ada namanya termasuk saya, Prof. Jadi saya kaget. Jadi kalau gitu nanti pas ketemu bagaimana tanya ke beliau apakah kamu dikirim ulang atau bagaimana. Tapi sampai sekarang belum ada kabarnya, Prof. Kan besok beliau belum masuk minggu depan. Minggu depan. Minggu depan, satu minggu lagi kan. Ya? Pas libur. Tenang libur? Iya, minggu depan tanggal 6 libur. Selipan libur, Prof. Ini libur apa tuh? Hari tenang katanya mengadil diwas. Oh, enggak. Masuk aja lah. Kalau tidak salah, karena. Kayak anak SMA gitu, Prof. Hari tenang. Tetap masuk lah. Saya berarti komunikasi dengan Bu. Kalau saya kan ngurusin di sini, Jadi komunikasinya banyak dengan Nahudah. Nahudah itu start DS3. Tapi mungkin untuk urusan ini lebih baik ke Bu Nahudah karena baik Pak Rehan maupun saya kan ngurusin di DS3. Jadi nanti komunikasi ke dia. Terus nanti tinggal, nanti Nahudah komunikasi dengan Faiz untuk menyiapkan link-nya. Iya, iya. Iya, iya. Oke, clear ya? Silahkan. Iya, iya. Iya, Julia, iya, Julia. Iya. Iya, iya. Gini, gini. Kalau data tentang dia convert, itu kan jelas udah clear kita punya, kan? Bahwa dia udah convert. Tapi bagaimana perilaku dia hari ini, karena dia sebagai converter, sebagai orang yang convert, itu bisa diamati oleh Julia. Kalau orang convert ya, convert agama, konversi agama kan, konversi agama kan datanya udah selesai nih. Jadi bagaimana perilaku dia sebagai seorang yang konversi agama hari ini, gitu. Bisa kita amati hari ini. Oh, nanti ketika gini, ketika sudah wawancara kepada dia, memaknai data kepada dia. Contohnya gini, orang yang konversi dari Kristen ke Islam, ternyata dia itu sebelum jam 4.34, subuh, itu sudah di mesjid dan duduk bersilap. Banyak-banyak kan, 4.25, 15 dari mesjid, berarti lebih dulu daripada orang Islam yang dari awal sebagai muslim, gitu kan? Itu kan terah mati, ditanya, kenapa Anda lebih awal di situ? Ternyata saya bisa menikmati sebagai muslim. Apa yang ada yang mati? Itu ada ketenangan jiwa. Nah, itu kan makna itu. Dia duduk di sana jam 4.15 di mesjid itu, ada ketenangan jiwa. Terus ditanya, apa yang Anda baca? Karena kita nggak dengar, apa yang Anda baca? Ya, saya hanya baca lahirah-lahirah saja, gitu kan? Nah, itu kan informasi itu. Kalau gitu nggak bisa kita dengar, karena memang dia bacanya pelan. Terus kita tanya, gitu. Oke, jadi kata-kata saya dalam buku itu, itu sebagai kata-kata primanya atau primarinya bahwa wawancara itu bukan untuk mendapatkan data, tapi untuk mendapatkan data. Tapi dalam paragraf yang ada dikatakan juga bahwa wawancara juga bisa digunakan untuk mendalami data yang ingin peneliti dalami dari informen tentang pengalaman kemarin, 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 sebagainya, itu bisa didalami dengan wawancara. Karena nggak akan ketemu lagi, nggak akan kelihatan lagi. Jadi ketika hal-hal yang tidak bisa teramati memang, itu hanya bisa dengan wawancara, wawancara. Tapi fungsi wawancara utamanya adalah untuk memaknai data. Data utama kualitatif, jangan dengar wawancara, karena bisa dibohongi. Dibohongi oleh informen kita. Ya, ke rumah boleh kalau orang persilahkan di kampung. Biasanya kalau di kampung atau di daerah-daerah itu, bisa saja kita ke rumah dan sebagainya. Nggak ada masalah. Oh boleh, boleh. Itu kan pandangan dia kan, pandangan ibunya kan. Kalau pandangan anaknya, kalau apa yang Anda rasakan hari ini, kenapa Anda convert, itu kan sudah makna dari sebuah konversi. Masalahnya sudah clear, sudah jelas. Tapi kalau ada perilaku yang kemudian berubah setelah dia konversi, kalau dari Kristen ke Muslim, makamanya dia lebih getul beribadah, dia lebih banyak membaca Quran, itu kan. Itu membaca Quran. Maksudnya dia ternyata habis subuh itu, habis waktu membaca Quran, sampai jam 6 pagi, baru jam 6 pagi, baru selesai, duduk, dibangun, baru dibaca Quran. Baru kata-kata dia membaca Quran, tetapi kenapa Anda baca Quran? Saya merasa nyaman dengan baca itu. Nah, itu kan makna itu. Kata-kata nyaman itu adalah makna. Clear ya? Baik. Saya kira semakin jelas dan semakin terang tentang bagaimana kita bekerja dengan kualitatif. Jadi, tolong Pak Saiful dikomunikasikan bahwa minggu depan kita masih, ini baru yang ke minggu ke-9 kan ya, makalah yang ke-9, minggu ke-10 besok dengan Pak Rehan. Satu kali lagi. Kalau tidak salah saya atur begitu. Oke, clear ya. Nanti tinggal untuk ujian-ujian uasnya, kalau properan udah kuantin-kuantin di UTS, ya berarti ini yang ujian uas, nanti-nanti kualitatif aja kan. Dan kalau uasnya begini, open book online, ya gimana? Paling juga nanti, nanti udah kasus-kasus sekali ya. Biasanya kalau di Win, biasanya bisa kasus-kasus. Karena saudara masih kategorinya bagus lah ini. Ini apa tuh, sekitar 2 per 3 dari saudara masih buka kamera ini dengan saya. Ini ada gambarnya, bro. Ada gambarnya. Dulu kan sama Zawin, anak masa S3 sih gak itu. Kalau bulan puasa sih, kalau kuliah itu paling yang buka kamera 2 orang. Yang lainnya gak ada kameranya. Begitu saya ujian, saya kasih text book. Text book. Salah. Tapi memang dia tidur. Cuma itu doang, bro. Cuma apa namanya, nama doang di sini gitu. Yang ketahunya orangnya temanan gitu. Dia tidur karena bulan beramadhan ya. Karena kalau saya pribadi, saya lebih nyaman melihatkan kamera gitu, daripada nama saja. Kalau benar-benar lemah, betul. Selama ini saya kamera pasti. Baik. Baik, sekiranya gitu. Terima kasih. Maaf jika ada yang tidak berkena selama semester ini. Sama, Prof. Maaf juga. Sama-sama. Terima kasih banyak, Prof. P31 tadi yang hadir bersama-sama juga. Dan saya kira nanti tinggal was. Wasnya mungkin kualitatif aja dengan saya. Karena Pak Arehan udah dengan UTS kemarin. Dan ya. Semoga sudah sehat-sehat semuanya ya. Amin. Sama-sama. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Masih top. Masih top. Semoga masih kunci aja. Oke, sekiranya kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Kalau sudah dibuka semuanya, kita ketemu di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih